Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina Mau bikin kue Untuk persiapan lebaran Yang sangat simple mudah Tanpa cetakan ya Ini cukup dengan bahan Tiga utama ini aja Disini ada tepung jagung Atau tepung maizena 220 gram Lalu margarin Saya pakai palmiya yang sasetan itu 125 gram Lalu 2 saset kental manis Ini nanti saya akan tambahkan Gula biar manisnya itu Lebih kuat bisa juga Cukup manis dari kental manisnya Nah disini langkah pertama Kita akan campur terlebih dahulu Margarin Dan disini Tidak perlu pakai mixer Cukup kita campur-campur aja Bahannya ya Terus kita bentuk gitu aja Tidak perlu kita ketakan Cukup kita menggunakan Garbu aja ini nanti Untuk bentuknya Kita buka 2 saset kental manisnya Masukkan langsung 2 saset kental manis Ini yang 1 sasetnya Beratnya 38 gram Lalu saya akan aduk sampai merata dulu Tercampur dengan baik Margarin dan kental manisnya ya Setelah tercampur Saya tambahkan 1 sdm gula pasir Kita aduk lagi Setelah tercampur lagi Kita masukkan Semua tepung maizena Atau tepung jagungnya Kita campur lagi Kalau bunda Tidak ada tepung maizena Bisa diganti Dengan tepung Kanji ya Tapi kalau tepung Kanji Perlu disangrai dulu Biar tidak terasa Pati dari kanjinya Nah ini sudah mulai Lembab Saya akan lanjutkan Nyampur pakai tangan Biar cepat Tercampur Pastikan tangan kita Sudah bersih Bisa juga Pakai sarung tangan Seperti ini Setelah tidak begitu Lengket di tangan ya Ini saya akan Jadikan Dua variasi warna Yang satu Original Tetap Yang satunya Akan saya tambahkan Warna hijau Hijau pandan Warna hijau Yang Satu bagian Tetap ya Yang satu Akan saya tambahkan Warna hijau Saya tambahkan Pasta pandan ya Kalau mau pasta pandan semua Di awal Waktu ngaduk Apa tadi Margarin Dan ketam manis Bisa langsung Ditambahkan Pasta pandannya Karena ini Saya jadikan Dua Variasi Saya Tambahkan Pasta pandannya Setelah Adonan jadi ya Seperti ini Kita campur Sampai merata Yang pandan Sudah tercampur semua Kita akan Bentuk Kita sisikan dulu Saya Siapkan Alas kerja dulu ya Biar mudah Untuk bentuknya Saya akan Ambil Yang original Dulu Kita ambil Sedikit Gak perlu Banyak-banyak Kita Bikin Bulat Memanjang Nah Segini aja Saya deketin Kameranya Biar lebih jelas Lalu Bisa kita Tekan Dengan Garbu Seperti ini Sedikit Ditarik Sisi sebelah Juga Kasih jarak Tengahnya Terus Ditarik Terus kita Tekan Bagian tengah Nah Hasilnya Seperti ini Bisa kita Sisikan Dalam Loyang Sudah selesai Ya semua Yang Original Yang asli Adonan Selanjutnya Saya akan Bikin Untuk Yang Hijau Caranya Sama Bunda Sama Aja Cuma Variasi Warna Aja Ini yang Bidaya Ini Udah Selesai Semua Ya Bun Selanjutnya Biar Tambah Cantik Tengah Pitanya Ini Saya Akan Kasih Selai Strawberry Jadi Ini Nanti Selainya Ikut Kita Panggang Biar Kering Saya Taruh Di Awal Aja Selainya Enggak Di Setengah Matang Kue Langsung Biar Benar-benar Jadinya Itu Kering Untuk Yang Pandang Saya Kasih Selai Blueberry Ini Tergantung Selera Aja Ya Blueberry Semua Juga Boleh Blueberry Semua Juga Boleh Nah Itu Sudah Saya Panaskan Oven Sudah Selesai Manasin Selama 10 Menit Waktunya Sudah Habis Tinggal Setelah Selesai Satu Loyang Ini Kita Panggang Kita Dapat Satu Loyang Lebih Ya Untuk Panggang Disini Sudah Saya Panaskan Oven Restrik Produk Dari Mito Mo 999 Ya Bunda Ini Kapasitas 28 Liter Keunggulannya Di dalamnya Itu ada Diamet Sterisnya Jadi Panasnya Itu Bisa Menyebar Di seluruh Ovennya Dan Ada Lampunya Juga Jadi Tidak Perlu Buka Tutup Bisa Nampak Dari Luar Dengan Jelas Kuenya Matang Atau Belum Dan Dilengkapi Juga Dengan Tusuk Panggang Ayam Bisa Untuk Manggang Satu Ekor Ayam Mangfaatnya Sangat Banyak Bisa Untuk Kue Kue Kering Seperti Ini Lapis Likit Ikan Tang Goreng Bisa Manggang Ayam Manggang Ikan Dan Ini Saya Taruh Di Bawah Kita Panggang Selama 25 Menit Dengan Suhu 160 Api Atas Bawah Ini 25 Menit Udah Habis Waktunya Dan Kuenya Udah Matang Nah Seperti Ini Enggak Meluber Tetap Cantik Dengan Matang Sepurna Seperti Ini Ya Bunda Seterusnya Dengan Menggunakan Oven Listic Produk Dari Mito Mo 99 Bunda Kue Kering Berbentuk Pita Yang Simple Tanpa Cetakan Tanpa Mixer Ini Kering Sekali Bisa Dilihat Renyah Kering Empuk Tidak Keras Seperti Ini Selanjutnya Saya Akan Kemas Bisa Dikemas Dalam Topless Ini Awet Beberapa Bulan Kalau Kita Kemas Dalam Topless Seperti Ini Silahkan Dicoba Terima kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Japat Dua Topless Masih Sisa Ini Masih Ada Di Dalam Oven Beberapa Biji Ada Dua Belas Biji Lagi Di Oven Yang Belum Selesai Satu Loyang Tidak Muat Silahkan Dicoba Bunda